Saya tidak tahu apa maksudnya Mengenai laporan yang diutus untuk saya Yang diperuntukkan untuk saya Saya tidak percaya Seorang Rizky Bilar Yang lagi merehat diri Muasabah diri Mendekatkan diri kepada Tuhan Berpikiran Untuk melaporkan Seluruh masyarakat Indonesia Yang membuli dia Di berbagai media sosial dan TV Jadi untuk kalian para pansos Jangan ikut campur Urusan si Sultan Rizky Bilar Dengan Raja Bangsawan Satria Mulyang Kalian yang pansos-pansos ini Tutup mulut Jangan ikut campur Kalau nama kalian tidak pernah diikut campurkan Kalau wajah kalian tidak Raja Bangsawan Kenal Jadi Just go Ini kan Sempat Ya oke lah kita tahu Beredar isunya gitu Bagaimana sempat terkait dengan pelaporan Yang saat ini Yang Mas Satria tanggapannya Kalau ada yang bisa membuktikan Saya mencemarkan nama baik Rizky Bilar Saya bersumpah Saya akan telinjang bulat Diancol Dan kalian semua bisa melihat saya Tapi Saya ragu Kalau orang yang pansos ini Bisa membuktikan Kalau saya melakukan Pencemaran nama baik Terhadap Rizky Bilar Kalian sebagai orang Yang terjun di dunia hukum Harus tahu Apa itu aib Apa itu pencemaran nama baik Apa itu argumen Apa itu hal-hal negatif Dan apa itu hanya statement Yang saya ungkapkan adalah Statement Argumen Yang di setiap video wawancara Saya selalu menjelaskan kepada kalian Kalau Itu Kata orang Yang belum bisa dipastikan Jadi saya Tidak pernah Mengiakan Atau Menstatementkan Atau mencemarkan nama baik Rizky Bilar Bahwa dia Ya Dia seperti itu Tidak pernah Guys Ya Kalian kalau mau mencari Pencemaran nama baik Yang diperuntukkan oleh Untuk Rizky Bilar Kalian bisa lihat Video-video Wanita Dan beberapa orang lainnya Yang langsung Menyebutkan nama Dan diperuntukkan Rizky Bilar Saya tidak Pernah menyebutkan Simpanan Untuk seorang Rizky Bilar Saya tidak Pernah Mencaci maki Langsung ditujukan Pada Rizky Bilar Saya Membahas Dunia Keartisan Dunia Kegelapan Di balik entertainment Secara Global Camkan itu Oke Gancetra Tapi